Banyak yang youtuber sendiri bilang Youtube itu gak goblok guys Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Bar Project Channel yang tenang membahas info perjalanan Info wisata dan review apa aja Halo guys, jadi Kali ini gue mau cerita sedikit Cerat sedikit Karena gue baru-barusan baca grup Ini ya, grup-grup di facebook gitu Tentang youtuber pemula Jadi, baca komen-komennya tuh lucu-lucu guys Ada yang jual-beli subscriber Beli viewer 2 menit 3 menit 1 menit Terus sub balik Support sub kan Lucu sih baca kayak gitu Karena dulu waktu pas belum masuk Masa peninjauan Masih berjuang 1000 subscriber ke bawah itu Gue sempat punya pikiran kayak gitu Gue udah mulai dari beli kartu perdana banyak Gue buat email banyak Asal-asalan Tapi akhirnya Sia-sia guys Karena ya Yang sebanyak yang youtuber sendiri bilang Youtube itu gak goblok guys Youtube itu isinya orang-orang pinter semua di dalam Dan mungkin mereka juga punya pikiran-pikiran kayak gitu Beli subscriber Pake aplikasi lah Jual beli gitu lah Lo bisa jual beli Lo bisa beli apa Subscriber kan 1500 Tapi percuma guys Nanti channelnya yang gak berkembang Ya namanya subscribernya beli Channel lo juga bakalan Apa ya Bakalan sia-sia Kalau menurut gue Karena gak ada yang nonton Gimana kemungkinan subscribernya itu robot semua kan Terus Baca lagi Video Katanya Viewer Mungkin ya Mungkin ada 1-2 yang Benar Dalam artian Eh tonton video gue Lihat channel gue Ya paling 1-2 orang guys Yang lainnya ya Bisa aja lo diboongin Lo harus dari pertama Yang lo tanemin main di Youtube itu Menurut gue pribadi ya Satu lo harus ngerasa happy guys Lo harus ngerasa happy Lo harus ngerasa seneng Jadiin Youtube itu tempat belajar Tapi kalau lo orientasinya udah Kolar terus Duit terus Ya Lo bakal nyari jalan pintas Karena itu udah sifat alami manusia kan Nyari jalan pintas Buat ngerai Suksesan Terus juga Lo jangan nyamain Sama youtuber-youtuber Udah besar Atau lintah Ria Ricis Siapalah itu Mereka juga dari 0 Gitu Cuma mungkin Mereka emang Punya keahlia Mereka bisa berkreasi Sama lagi Keuletan guys Semua juga dari 0 Kecuali yang artis ya Kalau yang youtuber artis itu Mereka udah punya modal Satu Mereka udah terkenal Jadi begitu di Mereka buat Konten di Buat channel di Youtube Otomatis Banyak yang kenal mereka Dan itu cepat Berkembang Tapi kalau yang dari 0 Ya lo harus berkreasi sendiri Lo harus semangat Lo harus Ya belajar terus deh Yang selalu lo ingat Video pertama lo akan jadi video terjelang Jadi kali ini Sedikit ya Ada tips Buat teman-teman Ini bukan ngajarin Atau bukan apanya Sedikit cerita Siapa tau Bisa diikutin Sama teman-teman Yang masih Berjuang 1000 subscriber pertama Dan 4000 jam pertama Yang pertama guys Lo harus berdoa Mohon Sama Tuhan Sama Allah Biar usaha lo ini Nggak sia-sia Dan sukses Yang kedua Niat guys Niat lo ini Mau jadi youtuber Ini apa Seperti yang tadi gue bilang Kalau lo rentasnya udah duit Itu Banyak yang Hancur duluan Sebelum Berhasil Tapi kalau niat lo belajar Pengen punya tambah link Tambah kenalan Tambah saudara Insya Allah Lo bakal berhasil Karena gue dulu Jadi youtuber itu Pertengahan 2018 guys Pertengahan 2018 Itu gue mulai niat Niat dalam artian Fokus Gue juga Nggak 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 Belajar Kursus Atau apa Apalagi channel gue Sekarang Masih Anakan Cuma gue Happy Jalanin Kalau ada yang bilang Lo pengen Jadi youtuber Pengen Seperti Kayak Atali Lintar Atau siapa Apa Senyumin aja Karena memang Semua orang Berhak Untuk Berpendapat So Artis So Ini Biarin aja Nggak apa Lo kreasi Terus Nggak apa Nanti Mudah-mudahan Emang channel Bagus Waktu yang Buktiin Terus Yang tadi gue bilang juga Jangan pernah Beli subscriber Biarin subscriber itu Dateng Secara alami Nggak usah Pengen Instant lah Pengen langsung Gede tuh Nggak bisa Karena Sejuta itu juga Kurang satu juga Bukan sejuta Nilainya Terus Hindarin Sporsup Ya guys ya Tadi gue juga Bilang Di awal Sub 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 Itu Nggak bagus Tadi udah gue jelasin Panjang lebar Kalau Lo nonton Konten-konten Orang Video-video Orang Usahain Comment lah Yang baik-baik Guys Nah Sekecil Apapun Kebaikan Pasti hasilnya Juga bagus Gue pernah Ngelaporin Orang Gara-gara Bukan Ngelaporin Ngelaporin Komentar Orang Menyinggung Perasaan Atau Apa Bagaimana Kalau lo Komen Yang jelek Di konten Orang Di video Orang Terus Laporin Kayak gitu Mencoreng Citra Channel Logika Sih Kalau Lo Punya Video-video Yang Berak Cipta Hapus Hapus Mendingan Lo Apa Upload Video Yang Murni Buat Anggara Yang Ori Walaupun Di Like Review Asbak Review Sendal Yang Gue Jalanin Selama Di bawah 1000 Subscriber Pertama Itu Gue Terus Upload Upload Terus Lagi Masuk Masuk Masa Peninjauan Guys Waktu Udah 1000 Itu Karena Gue Cuma 13 Hari Peninjauan Kalau Ada Video Yang Bercipta Hapus Masa Peninjauan Itu Setiap Orang Beda Ada Yang Cuma Sehari Di bawah 24 Jam Seminggu Sebulan Setahun Tapi Jarang Setahun Biasanya 6 Bulan Langsung Peninjauan Yang Gue Lakuin Itu Waktu Pas Masuk Peninjauan Itu Gue Masih Ngikutin Kayak Di Video Video Channel Lain Kita Ngirim Peninjauan Pake Diketik Sendiri Tapi Gue Pake Bahasa Indonesia Sendiri Pake Bahasa Indonesia Gak Pake Bahasa Inggris Karena Hari Gini Ngapain Mesti Pake Bahasa Inggris Kalau Youtube Itu Kan Otomatis Lebih Tau Pake Bahasa Apa Yang Pake Bahasa Ijaan Yang Benar Kalau Youtube Pengen Ngecek Masukin Google Translate Selesai Jadi Pake Bahasa Inggris Caka Caka Udah Pake Bahasa Indonesia Terus Jangan Sungkan Sungkan Nonton Video Video Dari Pengalaman Youtuber Lain Itu Penting Menurut Gue Karena Proses Mereka Itu Pengalaman Mereka Bisa Kita Lihat Dan Kita Terapkan Gak Melulu Kita Harus Baca Dari Youtube Creator Itu Itu Penting Tapi Mungkin Bahasanya Ada Yang Gampang Nangkep Dan Ada Yang Harus Pake Bahasa Sehari Hari Lo Harus Fokus Sama Satu Topik Kalau Bisa Karena Subscriber Dateng Itu Karena Punya Kesamaan Sama Channel Lo Hobi Punya Hobi Yang Sama Rasa Yang Sama Mungkin Channel Gue Ini Juga Banyak Subscriber Dateng Itu Dari Info Perjalanan Guys Contoh Hikubis Perjalanan Lampir Malembang Jakarta Lampung Lampung Jogja Itu Semua Gue Jadikan Video Dan Alhamdulillah Teman Teman Subscriber Dateng Dari Situ Guys Kalau Channel Lo Acak Adut Kayak Channel Gue Gini Ini Lama Guys Berkembang Nah Mungkin Channel Bagus Tapi Penonton Nya Mau Subscribe Itu Kalau Nggak Ada Perasaan Yang Sama Tuh Kayaknya Susah Guys Susah Kalau Bisa Dalam Audionya Itu Dibagus Jangan Seperti Video Gue Ini Jauh Dari Kata Sempurna Jauh Lo Cuma Pengen Berusaha Terus Menjadi Yang Menjadi Lebih Baik Karena Kalau Videonya Nyaman Dilihat Penonton Biasanya Betah Guys Betah Betah Lama-lama Mantengi Video Tapi Kalau Video Lo Ada Di Video Gue Lama-lama Itu Ngeliat Naja Bikin Pusing Apalagi Mau Fokus Sedangkan Di Youtube Banyak Video Video Lain Yang Menyuguh Yang Lebih Bagus Setelah Kalau Lo Udah Disetujuin Monetisasi Jangan Puas Dulu Guys Jangan Puas Dulu Pemanis Buat Lo Agar Berusaha Dan Belajar Lebih Baik Lagi Anggap Aja Lo Punya Toko 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 Itu Jualnya Macem Macem Guys Gak 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 Jadi Kalau Bisa Lo Fokus Sama Atau Itu 45500 Guys Kalau Masalah Video Gue Sebelumnya Ada Cuma Dibuat 45000 Dibuat Youtube Yang Eh Youtuber Yang Mau Beli Beli Akun Beli Apa Yakin Si peng Melakuin Udahlah Berusaha Aja Jadi Yang Baik Bukan Terbaik Terbaik Nanti Itu Level Berusaha Aja Lebih Baik Dari Sebelumnya Produksi Video Sendiri Bagus Baca Juga Dan Cari Informasi Larangan Larangan Youtube Jangan Melakukan Pelanggaran Juga Tetap Semangat Guys Kalau Punya Pengalaman Menarik Cerita Di kolom Komentar Tulis Di kolom Komentar Penuh Di kolom Komentar Kita Saling Sharing Saling Tanya Jawab Gue Pengen Channel Gue Ini Jadi Channel Yang Interaktif Maksudnya Kita Saling Komunikasi Sama Penonton Gitu Biar Lebih Nambah Keluarga Nambah Apa Siapa Tahu Guys Gue Lagi Pergi Kemana Atau Apa Eh Teganya Mas Super Eh Ngobrol Atau Apalah Kan Enak Kayak Gitu Kita Jadi Nambah Sahabat Itu Yang Paling Dasar Gue Pengen Masuk Oke Jangan Lupa Ya Guys Like And Subscribe Syukur Kalau Mau Share Gue Senem Sampai Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Ciao Sampai